Cerita novel menantu kewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 461 semua orang menatap ibu Xiaowu dengan mata terbelalak, dan salah satu dari mereka bertanya dengan cemas, Xiaowu niang, apakah yang kamu katakan benar atau? Tidak, apakah kamu sudah gila? Tidak mungkin, dibersihkan, dan aku bisa pingsan kapan saja. Kamu, apakah kamu merasa salah? Ibu Xiaowu melambaikan tangannya, benar, aku merasanya mas sekarang. Aku tidak pingsan, pemikirannya sangat jelas, oh, ini terasa sangat enak. Semua orang terkejut, dan Xiaowu berkata dengan heran, Valen, apa yang terjadi? Valen berkata dengan lembut, Aku menggunakan akupuntur untuk memandu kemacetannya terlebih dahulu, kemarilah! Kalau begitu, tusuk kulitnya dan biarkan darah mengalir keluar, tentu saja kamu tidak akan pusing lagi. Semua orang berseru hampir bersamaan, bagaimana mungkin? Xiaowu juga melebarkan matanya, tetap saja, masih apakah itu mungkin? Valen terkekeh, tetapi dia tidak menjawab, proses ini tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya sangat rumit. Dia pertama-tama akan menggunakan jarum perak untuk menyegel pembuluh darah ibu Xiaowu lainnya, meninggalkan yang perlu dikeruk. Selain itu, yang paling penting adalah dia masih perlu menggunakan kekuatan internalnya untuk mengeluarkan stasis darah, yang tidak mungkin dilakukan oleh pengobatan modern. Oleh karena itu, dapat mengobati ibu Xiaowu bukan hanya karena akupuntur, tetapi juga kekuatan internal dari seni keberuntungan Valen. Tidak lama kemudian, Valen mengeluarkan jarum perak itu. Ibu Xiaowu segera duduk, melompat ke tanah, dan berjalan mondar-mandir beberapa kali. Dia dulu berjalan dengan pincang, tapi sekarang dia berjalan dengan lancar, seperti orang normal. Semua orang di sekitar tercengang dan berseru terus-menerus. Paman Fan terkejut, seorang dokter jenius, seorang dokter jenius ini adalah seorang dokter jenius. Mata putra Paman Fan hampir keluar, baru sekarang dia tahu keberadaan seperti apa yang menantang surga ini. Putra Paman Fan buru-buru berkata, Direktur Lin, sekarang, apakah ini giliran ibuku? Valen mengabaikannya dan berkata dengan tenang, aku harus menyembuhkan ibu Xiaowu terlebih dahulu. Putra Paman Fan mengangguk berulang kali, Ya, aku harus, ya. Tidak apa-apa, Direktur Lin, mari kita tunggu sebentar. Valen berkata perlahan, itu tidak menunggu. Kondisi ibu Xiaowu lebih rumit, kurasa aku hanya bisa merawatnya hari ini. Putra Paman Fan tercengang, Hah, akan, akankah butuh waktu lama? Valen merentangkan tangannya, aku sudah memberitahumu semua ketika aku datang ke sini tadi. Penyakit ibumu sangat sederhana, dan saya bisa menyembuhkannya segera. Awalnya, saya ingin menyembuhkannya dulu, baru kemudian merawat ibu Xiaowu. Tapi, Anda bersikeras agar saya merawat ibu Xiaowu terlebih dahulu. Pasien saya belum sembuh, tentu saja belum. Aku tidak bisa menyembuhkanmu. Mendengar ini, Putra Paman Fan hampir muntah darah. Dia akhirnya tahu kesempatan seperti apa yang dia lewatkan. Selain itu, dia juga mengerti bahwa Valen sengaja mempersulit mereka. Tapi sekarang dia tidak ada hubungannya. Kahlian medis Valen ada di sini. Mereka hanya bisa bertanya pada Valen. Jika Anda ingin menyalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memandang rendah orang barusan. Paman Fan memelototi putranya dengan marah, itu anak yang hilang. Sudah ku bilang Direktur Lin adalah dokter ajaib, tapi kamu tidak percaya padaku. Kamu, kenapa tidak cepat-cepat minta maaf kepada Direktur Lin? Putra Paman Fan juga sangat berbakti, dan segera berkata, Direktur Lin, itu anjing saya barusan. Melihat orang-orang lebih rendah, saya tidak mengenal Tyson dengan mata saya. Ribuan kesalahan adalah salahku. Tuhanmu memiliki banyak, beri aku kesempatan. Penyakit ibuku benar-benar tidak nyaman. Kamu, bisakah kamu memeriksanya? Valen meliriknya, dan berkata dengan lembut, Demi baktimu, bukan mustahil. Dalam tiga hari, pergi ke rumah sakit untuk menemukan saya. Putra Paman Fan sambil menghela nafas lega, dia segera berkata, Terima kasih, Direktur Lin, terima kasih, Direktur Lin. Bab 462 Paman Fan akhirnya merasa lega. Dia memelototi putranya dengan marah. Ingat pelajaran ini untukku. Menjadi manusia dan melakukan sesuatu, kamu harus tahu bahwa, orang sungguhan tidak menunjukkan wajah mereka, orang. Paman itu mengangguk berulang kali, dan terlihat bahwa anak laki-laki ini sangat berbakti. Paman Fan memelototi Binzi lagi, dan kamu, ku dengar kamu baru saja bertaruh dengan Direktur Lin. Oke, sekarang Direktur Lin telah membuktikan kemampuannya. Bagaimana menurutmu, mendengar kata-kata Paman Fan, dia hanya bisa menggigil ketakutan. Baru saja dia mendesak Paman Fan dan putranya untuk tidak mempercayai Valen, yang hampir menunda perawatan istri Paman Fan. Sekarang, putra Paman Fan juga menatapnya dengan kejam. Binzi menangis dan berkata, Paman Fan, aku, aku benar-benar tidak tahu. Saat itu, dia benar-benar hanya sekolah kejuruan, dan dia bahkan tidak, bahkan tidak lulus dari sekolah kejuruan. Dimana saya berharap, dia benar-benar mengetahui keterampilan medis. Paman Fan berkata dengan marah, kamu tidak tahu, jadi kamu bisa berbicara omong kosong di sini, kamu bisa menghina Tuan Lin sesuka hati, orang sepertimu hanyalah sampah. Putra Paman Fan bahkan berkata langsung, Tuan Lin, apa yang harus saya lakukan dengan anak ini? Anda hanya perlu satu kata, dan saya pasti akan melakukannya untuk Anda. Putra Paman Fan membawa orang-orang itu dan mengepung Binzi secara langsung. Melihat posturnya, begitu Valen membuka mulutnya, orang-orang ini akan langsung datang untuk menghajar Binzi. Binzi gemetar ketakutan, Jangan lihat dia memamerkan kekuatannya di depan keluarga Xiaowu. Namun, dengan Putra Paman Fan, dia bahkan tidak kentut. Jika Putra Paman Fan benar-benar ingin memukulnya, itu akan sia-sia, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Binzi buru-buru berkata, Kakak Lin, bagaimanapun juga kita tumbuh bersama. Aku, aku benar-benar tidak tahu sekarang bahwa kamu memiliki kemampuan yang luar biasa. Tuanmu memiliki banyak hal, tolong maafkan aku, lima kecil, kami adalah sepupu tua, tolong bantu aku bicara. Xiaowu berkata tanpa daya, Valen, kenapa kamu tidak? Beri dia kesempatan. Valen melirik Binzi, karena Xiaowu adalah berbicara untuk Anda, maka saya akan memberikan wajah Xiaowu. Binzi dengan cepat berkata, Terima kasih, Saudara Lin, Terima kasih, Saudara Lin. Valen berkata dengan dingin, Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Terima kasih, Pergilah terima kasih Xiaowu. Lalu, Binzi berkata beralih ke Xiaowu, Terima kasih lagi dan lagi. Xiaowu bingung harus berbuat apa, sepupunya selalu berteriak dan berteriak di depannya. Sekarang tiba-tiba berterima kasih padanya dengan hormat membuatnya sedikit tidak nyaman. Valen meminta Xiaowu untuk membantu ibunya kembali ke ruang dalam untuk beristirahat, sementara dia duduk di sampingnya sambil minum teh. Paman Fan duduk di sampingnya, ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi akhirnya dia tidak berani berbicara. Valen bahkan mengatakan bahwa dia akan menyembuhkan istrinya dalam tiga hari. Jika dia pergi memohon Valen sekarang, mungkin tidak akan ada hasil yang baik. Apa yang terjadi kali ini benar-benar salah mereka. Lagi pula, putranya yang lebih dulu menyinggung Valen. Putra Paman Fan juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan kali ini, jadi dia bekerja ekstra keras saat mengatur adegan pernikahan di luar. Tidak hanya membawa beberapa orang, tetapi juga memanggil tim profesional untuk membantu membersihkan. Dengan cara ini, Xiaowu dan yang lainnya dibebaskan, dan mereka tidak harus sibuk dengan hal-hal ini sama sekali. Karena malu, Xiaowu dan ayahnya berterima kasih kepada Paman Fan dan putranya. Awalnya, paling cocok mencari tim profesional untuk mengatur adegan pernikahan. Namun, situasi keluarga Xiaowu benar-benar tidak cocok untuk mempekerjakan orang dengan uang. Sekarang putra Paman Fan membelanjakan uang untuk mereka. Faktanya, Paman Fan melakukan ini dengan sengaja agar dilihat Valen. Jika hanya untuk persahabatan dengan Xiaowu dan keluarganya, Paman Fan tidak akan menghabiskan uang ini. Tapi sekarang Xiaowu adalah teman Valen, itu berbeda. Paman Fan adalah orang yang cerdas. Dia tahu betul bahwa berkenalan dengan dokter yang begitu jenius bukan hanya tentang menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Setiap dokter jenius memiliki jaringan kontak yang sangat luas. Berteman dengan Valen juga merupakan investasi dalam jaringan. Bab 463 dengan bantuan tim profesional, akan lebih mudah untuk mengatur adegan. Dalam waktu kurang dari satu jam, situs itu sudah siap. Selain itu, pengaturannya sangat indah. Jauh lebih baik dari apa yang telah disiapkan oleh Xiaowu dan yang lainnya sebelumnya. Putra Paman Fan datang menyeka keringatnya, Tuan Lin, Xiaowu. Wu, bagaimana menurutmu? Xiaowu tersanjung, dan berkata berulang kali, puas, puas, sangat puas. Kakak Ming, terima kasih. Terima kasih banyak putra Paman Fan bernama Fan Ming, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat. Oh, mereka semuanya dari keluarga kita sendiri, ucapkan terima kasih. Oke, jika kamu puas, maka aku akan membiarkan mereka kembali dulu. Mereka masih memiliki adegan pernikahan di sana. Setengah dekorasi sudah selesai, dan itu belum selesai. Xiaowu menatap lebar, ah. Mereka? Apakah mereka punya pekerjaan lain? Kalau begitu biarkan mereka datang, bukankah itu akan menunda urusan mereka yang lain? Fan Ming tersenyum dan berkata, oh, ini teman-temanku, bukan apa-apa, ini sesuatu. Masalah di sisimu penting, jadi aku akan membiarkan mereka meletakkan pekerjaan di sisi itu dan datang. Yang paling penting adalah, don jangan tunda pihakmu. Xiaowu bahkan lebih berterima kasih dan berterima kasih berulang kali. Valen juga mengangguk perlahan. Fan Ming ini melakukan pekerjaan dengan baik, dia bisa bersaing dengan harimau itu. Fan Ming menyuruh orang-orang itu pergi. Xiaowu masuk ke kamar dan memanggil ibunya keluar. Ibu Xiaowu biasa berjalan dengan pincang dan membutuhkan bantuan. Sekarang dia keluar, dia berjalan seperti orang normal, dan kecepatannya tidak lambat, yang membuat semua orang di sekitarnya tercengang. Mata Paman Fan semakin melebar, kondisi istrinya jauh lebih ringan daripada ibu Xiaowu. Lantas, apakah istrinya tidak bisa kembali normal? Orang tua Xiaowu berjalan-jalan di luar, dan mereka juga sangat senang melihatnya. Sebagai orang tua, siapa sih yang tidak ingin pernikahan anaknya indah? Mereka benar-benar tidak punya uang dan tidak punya cara lain, jadi mereka hanya bisa menjaga semuanya tetap sederhana. Sekarang, apa yang dilakukan Fan Ming sangat mewah, jauh di luar imajinasi mereka. Orang tua Xiaowu berterima kasih kepada Fan Ming berulang kali. Fan Ming Ke menjawab dengan sopan, berbicara dan melakukan sesuatu dengan baik. Setelah menyelesaikan pekerjaan mereka di luar, semua orang duduk di kamar untuk minum teh dan mengobrol. Saat ini, seorang pria diam-diam datang di belakang Valen. Nah, Tuan Lin, bisakah saya menanyakan sesuatu? Valen melirik pria itu, yang mengatakan dia sia-sia. Saat semua orang mengejek Valen barusan, dialah yang berbicara paling keras. Valen sedikit mengernyit. Ada apa? Pria itu tampak malu. Begini, aku, aku punya paru-paru yang buruk, dan aku sudah kesulitan bernapas selama lebih dari sepuluh tahun. Yah, kamu, bisakah kamu membantuku? Coba aku lihat. Mendengar ini, Paman Fan adalah orang pertama yang mengerutkan kening. Saat kamu mengejek Valen barusan, kamu berteriak paling keras. Sekarang saat ini, Anda datang untuk mencari perawatan medis dari Valen lagi. Bagaimana hal yang begitu baik bisa terjadi? Pergi, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu masih mengatakan bahwa Tuan Lin sombong dan menyombongkan diri. Apakah kamu tidak percaya bahwa Tuan Lin adalah seorang dokter? Sekarang kamu datang untuk berobat. Apakah kamu punya rasa malu? Paman Fan berkata dengan marah, pria itu sangat malu, dan berkata dengan suara rendah, aku, aku benar-benar tidak tahu. Binsi yang mengatakannya, dia bahkan tidak lulus dari sekolah kejuruan. Aku, saya tidak tahu bahwa dia sangat ahli dalam pengobatan. Tuan Lin, Tabib adalah orang tua. Anda, bantu saya. Saat ini, banyak orang di sekitar sedang melihat Valen. Orang-orang ini adalah orang-orang yang baru saja mengikuti Valen untuk mengejeknya setelah melihat keterampilan medis Valen. Mereka semua ingin mencari perawatan medis dari Valen. Namun, memikirkan tentang apa yang baru saja mereka katakan, mereka terlalu malu untuk berbicara. Sekarang mereka semua menatap Valen, selama Valen merawat pria ini, mereka semua akan datang untuk berobat. Bab 464 Valen secara alami dapat melihat apa yang dipikirkan orang-orang ini, dan sejujurnya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Namun, sebagai seorang dokter, masih ada etika profesi yang mendasar. Tidak apa-apa menemui dokter untukmu, jawab Valen. Paman Fan terkejut. Apakah kalian semua melihat ini, dalam kasus istri saya, saya harus menunggu tiga hari kemudian. Semua orang sangat gembira dan segera berkumpul, Valen dengan tenang melanjutkan. Namun, saya sudah mengatakannya. Hari ini, saya hanya melihat istri Xiao Wu Niang dan Paman Fan. Jadi, saya tidak akan melakukan kunjungan rawat jalan hari ini. Jika Anda ingin ke dokter, kamu bisa pergi ke rumah sakit. Saya, tutup saja nomor saya. Orang-orang ini tercengang, mereka masih harus pergi ke rumah sakit. Paman Fan menghela nafas lega, Valen masih sangat adil dalam melakukan sesuatu. Tuan Lin, Anda, Anda dapat melihat saya sebentar sekarang. Hanya beberapa kata, mengapa, mengapa pergi ke rumah sakit? Pria itu berbisik, yang lain mengikuti dan mengangguk. Paman Fan langsung kesal. Pergi, jangan malu. Adapun kata-kata yang kamu olok-olok Tuan Lin barusan, Tuan Lin berjanji untuk membantumu melihat, dia sudah menjadi bodhisattva. Kamu masih harus membuat satu inci. Sudah, semua orang tidak bisa menahan rasa malu, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa, jadi mereka hanya bisa pergi diam-diam. Namun, orang-orang ini memandang Binzi dengan marah. Jika bukan karena Binzi barusan, bagaimana mereka bisa mengejek Valen? Dari sudut pandang semua orang, karena Binzi mereka tidak dapat mencari perawatan medis hari ini, dan semua orang merasa sedih di hati mereka. Ayah Xiaowu berada di sisi Valen, ragu-ragu untuk berbicara beberapa kali. Dalam perjalanan, ketika Valen pergi ke ruang dalam untuk membantu Xiaowu memindahkan barang, Ayah Xiaowu mengikuti dan berkata dengan suara rendah, Valen, itu, kamu, bisakah kamu membantu Xiaowu melihatnya? Kamu juga melihatnya, kesehatan Xiaowu tidak terlalu baik sekarang. Kami telah berkonsultasi dengan banyak dokter, tetapi tidak ada yang baik. Keluarga tidak punya uang, Xiaowu, penyakit Xiaowu telah ditunda. Valen, Xiaowu tidak tahu malu, boh, dia malu memohon padamu, bisakah kau, bisakah kau membantunya? Mengatakan ini, mata Ayah Xiaowu memerah, dia adalah orang yang jujur, melihat anaknya seperti ini membuatnya sangat sedih. Valen berkata, Paman, kamu sama sekali tidak Xiaowu seperti kakakku, urusannya adalah urusanku. Perlu memberitahuku hal-hal ini. Ayah Xiaowu menghela nafas lega, dan lalu bertanya-tanya, kenapa tidak? Valen tersenyum, dan berkata dengan lembut, Paman, kita akan membicarakannya besok. Juga, aku harus memberitahumu sesuatu, Xiaowu tidak sakit. Ayah Xiaowu terkejut, apakah tidak sakit? Tidak mungkin, tubuhnya menjadi seperti ini. Dia, bukankah dia sakit? Valen menggelengkan kepalanya, wajahnya menjadi sedikit dingin, organ dalam Xiaowu semuanya terluka. Ini pasti bukan disebabkan oleh penyakit, tetapi tampaknya disebabkan oleh dampak eksternal. Ayah Xiaowu melebarkan matanya, apa? Dampak eksternal, maksudmu? Dia, dia terkena sesuatu. Bocah ini, pasti ada kecelakaan di lokasi konstruksi. Dia, dia tidak berani memberitahu kami. Valen menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak terjadi sesuatu di lokasi konstruksi. Menurutku, dia sepertinya dipukuli dengan cara ini. Ayah Xiaowu tertegun, pukul, pukul. Siapa yang melakukannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Xiaowu sangat jujur. Dia, bagaimana dia bisa keluar dan berkelahi dengan orang? Valen, apakah kamu melakukan kesalahan? Xiaowu tidak tahu cara bertarung. Valen berkata dengan lembut, Ku harap aku juga melakukan kesalahan. Tapi, aku tidak boleh salah. Tapi, Paman, jangan khawatir. Aku pasti bisa menyembuhkan Xiaowu. Selain itu, aku tidak akan pernah melepaskan orang yang menyakiti Xiaowu. Bab 465 saat itu hampir pukul 10, dan setelah menyelesaikan semua urusan di sini, Xiaowu berkemas dan langsung pergi ke rumah tunangannya. Hari ini rumah Xiaowu terutama untuk tempat pernikahan, dan rumah tunangan akan menjamu tamu. Valen pergi ke sana bersama Xiaowu, dan jika ada yang salah, dia bisa ikut membantu. Xiaowu dan yang lainnya dulu tinggal di rumah yang dialokasikan oleh pabrik, saat itu mereka bertetangga dengan tunangannya, dan hubungan kedua keluarga itu relatif baik. Belakangan, ibu Xiaowu jatuh sakit, dan ayahnya juga dipecat dari pabrik, jadi dia pindah dari rumah yang dialokasikan oleh pabrik dan tinggal di pinggiran kota. Dalam perjalanan, Valen mengetahui tentang situasi Xiaowu dan tunangannya. Nama tunangannya adalah Wang Lian, dan ada dua kakak laki-laki dan satu kakak perempuan di keluarga itu. Dahulu kondisi keluarga mereka sangat memprihatinkan, saat itu orang tua Xiaowu hanya harus menghidupi satu anak, sehingga keluarganya relatif berkecukupan. Orang tua Xiaowu adalah orang yang relatif dermawan dan sering membantu keluarga Wang Lian, sehingga hubungan kedua keluarga sangat baik. Belakangan, orang tua Xiaowu kehilangan pekerjaan, tetapi ayah Wang Lian, Wang Chenggong, dipromosikan dan menjadi direktur bengkel selangkah demi selangkah. Sekarang, Wang Chenggong bisa dibilang sebagai selebritas di pabrik. Bahkan rumah yang saya tinggali telah berubah dari sebelumnya dengan dua kamar tidur menjadi empat kamar tidur saat ini. Kedua putranya memasuki pabrik untuk bekerja satu demi satu, dan mereka diatur dengan baik. Wang Chenggong sekarang berada di area ini, dan dia bisa dibilang sebagai orang yang relatif terkenal. Kaka perempuan Wang Lian menikah setahun sebelumnya, putra seorang kepala desa terdekat, dan pemandangannya sangat indah. Banyak orang juga datang untuk melamar Wang Lian, tetapi mereka semua ditolak oleh Wang Lian. Meskipun Xiao Wu tidak mengatakannya dengan jelas, Valen bisa mendengarnya. Pernikahan ini, keluarga Wang, hanya Wang Lian yang setuju. Ada pun orang tua Wang Lian, kedua kakak laki-lakinya, kakak perempuannya, dan bahkan ipar laki-lakinya tidak menyetujui pernikahan tersebut. Lagi pula, keluarga Xiao Wu sekarang terpuruk, apalagi tubuh Xiao Wu sudah menjadi seperti ini, dan dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan berat dalam hidupnya. Jika Wang Lian menikah, dia pasti miskin. Dapat dilihat bahwa Xiao Wu berterima kasih dan merasa bersalah terhadap Wang Lian. Saya berterima kasih atas ketekunan Wang Lian yang tak tergoyahkan, dan saya merasa bersalah karena tidak dapat memberinya kehidupan yang baik. Saat kami tiba di rumah Wang, pemandangan ramai yang diharapkan tidak muncul. Sebaliknya, di sini sepi, dan tidak ada tanda-tanda akan menikahi seorang putri sama sekali. Dia naik ke atas dan mengetuk pintu beberapa kali sebelum pintu terbuka, seorang pria dengan wajah pucat. Berdiri di depan pintu, dan melirik Xiao Wu, apa yang kamu lakukan di sini? Saya membantu. Dengan tubuhmu, tidak ada bedanya dengan orang cacat. Bisakah kamu membantu? Apa? Xiao Wu tampak malu, dan masih tertawa bersamanya. Kakak, aku tidak bisa membantu dengan pekerjaan berat, tapi saya masih bisa melakukan pekerjaan ringan. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya. Wang Brother Lian melambaikan tangannya dengan jijik. Oke, jangan bicara begitu tidak berguna. Keluarga saya tidak ada hubungannya hari ini, dan saya tidak-tidak butuh bantuan. Kamu bisa kembali. Ekspresi Xiao Wu berubah. Kakak, besok, besok Lian Lian dan aku menikah. Bukankah seharusnya keluargamu mengadakan perjamuan hari ini? Bagaimana bisa baik-baik saja? Saudara Wang Lian mencibir, menikah besok. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Siapa yang ingin menikah denganmu? Xiao Wu tertegun. Ini, bukankah sudah disetujui? Besok, Lian Lian akan menikah denganku. Kakak Wang Lian mencibir, dengan siapa kamu setuju? Apakah kamu katakan padaku, apakah kamu memberitahu orang tuaku, atau apakah kamu memberitahu anggota keluarga kita? Bab 466 Xiao Wu cemas, Saudaraku, ini, kita sudah mengatakan ini sebelumnya. Kalian semua setuju pada saat itu, kenapa, kita berubah pikiran sekarang? Pada saat ini, pintu berbalik. Seorang wanita, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya. Xiao Wu, kamu datang pada waktu yang tepat, dan kamu akan menyelamatkan kami dari perjalanan. Kembalilah, pernikahan akan berakhir besok. Wanita ini adalah raja adik Lian, Wang Ling. Kulit Xiao Wu tiba-tiba berubah. Kenapa itu semua? Semuanya setuju. Rumahku sudah siap. Kenapa kamu tidak mengakhirinya? Wang Ling mencibir, kamu masih bertanya kenapa, penghinaan tidak apa-apa. Wajah Xiao Wu pucat pasi, dan dia menggertakkan giginya. Bahkan jika aku tidak menikah, aku, aku masih ingin tahu kenapa. Kau membiarkan Lian Lian keluar, aku, aku akan bertanya dia secara pribadi. Wang Ling melambaikan tangannya, kamu tidak perlu aku bertanya padanya. Ini adalah hasil diskusi keluarga kita. Kamu ingin tahu kenapa? Ya, biarku beritahu, kita berdua saudara perempuan. Ketika saya menikah, suami saya datang menjemput saya dengan Porsche. Semuanya di belakang adalah Mercedes-Benz. Apa mobil pertamamu? Apa mobil di belakangmu? Xiao Wu tercengang, dia mencari BMW. Akhirnya, sepupu saya meminjam pasat, tetapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkannya. Wang Ling melanjutkan dengan mencibir. Juga, ketika saya menikah, suami saya membawa mahar 300 ribu yuan. Anda mengambil, ketika saya menikah, suami saya memesan seluruh restoran Tianyu dan menampung lebih dari 100 meja. Bagaimana dengan Anda, di rumah Anda sendiri? Anda mempekerjakan beberapa wanita pedesaan untuk membuat tikar apung, dan tidak ada tempat duduk, jadi kamu masih mengundang tamu. Ayah saya adalah direktur bengkel pabrik, dan dia akan segera dipromosikan menjadi wakil direktur. Salah satu dari dua putrinya menikah dengan sangat baik, dan yang lainnya menikah dengan sangat buruk. Jika ini diketahui, apakah ayahku tidak akan malu? Valen mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam. Maksudmu, jika kita dapat menemukan mobil mewah dan memesan hotel yang lebih baik, kamu akan setuju untuk menikahi saudara perempuanmu. Wang Ling mencibir. Benar, tapi, bisakah kamu menemukan mobil mewah, bisakah kamu memesan hotel yang lebih baik? Memimpin mobil? Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan suamiku? Wang setiap kata yang dikatakan Ling seperti penusuk, menusuk ke dalam hati Xiaowu. Xiaowu mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya rat-rat, sepuluh kuku digali ke dalam daging. Setelah diam lama, dia mengangguk perlahan, dimengerti. Aku mengerti, maaf mengganggumu. Wang Ling mencibir, kamu masih memiliki sedikit pengetahuan diri. Aku tidak takut untuk beritahu kamu, ayahku dan putra wakil direktur pabrik akan melihatnya. Aku berkencan dengan saudara perempuanku. Pernikahan ini bukan hanya pasangan yang cocok, tapi juga membantu masa depan ayahku. Xiaowu, kamu tahu apa yang terjadi denganmu. Jalani saja hidupmu dengan damai, jangan menyeret orang lain. Xiaowu tidak berbicara, berbalik dan pergi diam-diam. Valen menahannya, dan berkata dengan lembut, Xiaowu, setidaknya tanyakan pada tunanganmu apa maksudnya. Dalam hal seperti pernikahan, orang yang bersangkutan adalah hal yang paling penting. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, yang terpenting adalah sikapnya terhadapmu. Dengan air mata berlinang, Xiaowu perlahan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Lin Zi, dia benar. Jika aku seperti ini, menikahi lian-lian akan menyeretnya ke bawah. Aku, aku tidak bisa begitu egois. Valen tapi, kamu belum melihatnya, bagaimana kamu tahu, apa yang ada di pikirannya? Setidaknya kamu, sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba ada seruan dari ruangan. Lin lian, apa yang kamu sedang mengerjakan? Bab 467 beberapa orang di pintu segera berlari masuk. Kulit Xiaowu berubah, dan dia dengan cepat berlari masuk. Semua orang bergegas ke salah satu kamar tidur, hanya untuk melihat seorang wanita berdiri di jendela, berseru, lian-lian, cepatlah naik, jangan membuatku takut. Xiaowu bergegas ke jendela, hanya untuk melihat pelindung jendela itu ditutup dimusnahkan. Penutupnya diikat dengan selembar kain yang robek dari sprey. Menengok ke bawah, ada seorang wanita yang sedang turun dengan tali yang dihubungkan oleh kain strip. Dan wanita ini tidak lain adalah Wang Lian, setelah melihatnya, Xiaowu hampir pingsan. Ini adalah lantai sembilan, lian-lian, cepat naik, jangan lakukan hal bodoh! Ayah Wang Lian, Wang Chenggong, juga berlari dan berteriak gugup. Wang Lian tidak menjawab, dia memegang tali itu erat-erat dengan kedua tangannya, berkeringat deras, dan terus turun. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, dan dia tidak memiliki kekuatan sebanyak itu, terlihat bahwa dia tidak dapat bertahan lagi. Dia baru saja tiba di lantai lima, jika terjadi kesalahan, itu akan berakibat fatal. Beberapa orang di rumah panik, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ibu Wang Lian menangis dengan cemas, Ah, aku sudah bilang jangan lakukan ini. Kamu bersikeras menguncinya di rumah, sekarang tidak apa-apa. Ini, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang terjadi? Saya, bagaimana saya bisa hidup? Wajah Wang Chenggong sangat marah, dan dia berkata dengan marah, berhentilah mengucapkan beberapa patah kata. Cepat dan temukan cara untuk menyelamatkan anak itu. Kamu, kamu masih linglung apa yang kamu lakukan? Cepat ambil selimutnya, turun dan jemput seseorang. Dua kakak laki-laki Wang Lian bergegas turun dengan membawa selimut. Xiao Wu berlari ke jendela dan berkata dengan cemas, Lian Lian, kamu, jangan melakukan sesuatu yang bodoh. Wang Lian akhirnya mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat Xiao Wu, sinar kegembiraan muncul di matanya. Kakak kelima, aku, aku akan pulang bersamamu sekarang, aku ingin menikah denganmu. Dalam satu kalimat, air mata yang telah lama ditahan Xiao Wu akhirnya keluar dari matanya. Semua kekuatan pura-puranya benar-benar dikalahkan oleh kalimat lembut ini. Strip kain di atas tiba-tiba putus, dan Wang Lian langsung jatuh. Lian-lian, Xiao Wu menjerit dan jatuh lemas ke tanah. Ekspresi Valen berubah, tapi sekarang sudah terlambat untuk melakukan apapun. Melihat Wang Lian jatuh, tetapi ketika dia jatuh ke lantai tiga, pakaiannya tersangkut oleh jendela pelindung yang mencuat, sehingga dia akhirnya tidak jatuh. Semua orang di ruangan itu hampir lumpuh karena ketakutan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang bisa menyelamatkan putriku? Ibu Wang Lian duduk di tanah dan menangis. Xiao Wu menopang tembok, dia sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, Valen tiba-tiba berlari ke kamar sebelah, mengambil beberapa seprai dan berlari. Dia dengan cepat merobek seprai menjadi potongan-potongan panjang dan mengikatnya erat-erat. Kemudian dia mengikat satu ujung ke daun jendela dan ujung lainnya ke pinggangnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Valen langsung melompat keluar jendela. Dia meraih seprai dengan erat, menginjak dinding dengan kedua kakinya, dan berlari ke bawah dengan cepat. Di bawah tatapan heran semua orang, Valen datang ke sisi Wang Lian. Dia meraih jendela pelindung dan menariknya dengan kedua tangan, merobek sprey di atasnya. Dia mengambil sisa sprey dan dengan cepat mengikat pelindung jendela, lalu merobek sprey di pinggangnya dan mengikatnya ke Wang Lian. Kakak dan adik, jangan takut, aku akan menjatuhkanmu! Valen memberikan suara rendah, dan perlahan mengirim Wang Lian ke tanah. Saat Wang Lian mendarat, semua orang menghela nafas lega, dan Xiaowu menangis. Ibu Wang Lian memeluk jendela dan menangis. Dermawan, Dermawan, terima kasih, kamu menyelamatkan putriku, kamu menyelamatkan putriku! Valen meraih sisa setengah dari sprey dan mendarat dengan mudah. Pada saat ini, tepuk tangan meriah meletus di sekitar. Orang-orang yang menonton di dekatnya semua terkejut dengan perilaku Valen, dan mereka semua mengungkapkan rasa hormat mereka dari lubuk hati mereka. Bab 468 semua orang di atas juga lari ke bawah, dan semua orang berkumpul untuk melihat situasi Wang Lian. Xiaowu hampir berlari ke bawah dengan berpegangan pada dinding, wajahnya penuh rasa syukur. Dia memegang erat lengan Valen, air mata terus mengalir. Valen memahami pikirannya dan menepuk pundaknya dengan ringan. Xiaowu, gadis ini sangat baik, mulai sekarang, dia adalah istrimu, adik laki-laki dan perempuanku, dan keluarga kita. Tidak ada yang akan membiarkanmu menikahinya, Valen berkata dengan tulus. Xiaowu menahan isak tangisnya, Lin Zi, selama dia baik-baik saja, tidak ada yang penting. Aku mengerti apa yang dia pikirkan, tapi aku tidak bisa begitu egois. Valen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kamu aku tidak egois. Kamu lupa betapa dermawannya kamu ketika kamu di sekolah. Xiaowu tersenyum kecut. Saat itu berbeda dari sekarang. Orang tua saya kehilangan pekerjaan, dan kami berdua minum obat, tapi tubuhku masih seperti ini. Valen memotongnya, Ya, memang berbeda. Kamu berbeda, tapi kami juga berbeda. Ingat, kamu adalah saudara kami. Apapun yang ingin kamu lakukan, kami pasti akan mendukungmu. Xiaowu berbisik, Valen, aku tidak ingin menyeretmu bersama. Valen terkekeh, Aku memintamu untuk membantuku dengan berbagai hal, bukan hambatan. Xiaowu, tapi tubuhku, Valen, jangan khawatir, penyakit bibi. Aku bisa menyembuhkanmu, dan aku juga bisa menyembuhkan penyakitmu. Oke, jangan bicarakan ini. Gadis yang baik, kamu harus tidak ketinggalan. Xiaowu menatap mata tegas Valen, tidak bisa menahan anggukan perlahan. Dia berjalan, ingin melihat bagaimana keadaan Wang Lian, tetapi didorong oleh Wang Ling, Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu melihat apa yang telah kamu lakukan pada saudara perempuanku? Apakah kamu bertekad untuk membunuhnya? Dia bisa melakukannya. Xiaowu lemah, dan langsung terdorong ke tanah oleh dorongan tiba-tiba ini. Wang Lian bergegas mendekat, mencoba membantu Xiaowu, tapi kakaknya buru-buru menghentikannya. Lian Lian, jangan pergi ke sana. Kami melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kamu tidak akan bahagia jika menikah dengannya. Wang Ling berkata dengan mendesak. Wang Lian berkata dengan marah. Bagaimana kamu? Tahu aku tidak akan bahagia. Wang Ling mencibir. Apakah? Perlu dikatakan, seperti ini, kamu bahkan tidak bisa bekerja. Masih harus mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga mereka. Mengapa kamu melakukan ini? Wang Lian berkata dengan marah, kakak, aku berbeda darimu. Ya sejauh yang saya ketahui, tidak ada jumlah uang yang dianggap sebagai kebahagiaan. Aku hanya bahagia saat bersamanya, jangan memaksakan pikiranmu padaku. Wang Ling berkata dengan kebencian pada besi dan baja. Kamu, kamu anak, mengapa kamu begitu bodoh? Aku tahu, kamu masih muda dan berpikir bahwa cinta adalah segalanya. Tapi, aku harap kamu tahu bahwa cinta dan pernikahan itu berbeda. Masa depan, sudah terlambat mata Wang Lian tegas, saya tidak akan pernah menyesali keputusan yang saya buat sendiri. Ayah, Bu, aku mohon, biarkan aku menikah dengan kakak kelima. Aku hanya akan menikah dengannya seumur hidupku. Jika kamu benar-benar ingin aku menikah dengan orang lain, sebaiknya biarkan aku mati. Wang Chenggong berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. Ibu Wang Lian menyeka air matanya dan berkata dengan suara rendah, Lao Wang, mengapa kamu tidak membiarkan Lian-Lian menikah dengannya? Wajah Wang Chenggong semakin jelek, dan dia berkata dengan marah, diam. Biarkan saja dia jatuh sampai mati. Bab 469 Ibu Wang Lian, kamu, mengapa kamu begitu kejam? Dia putrimu, apakah kamu tidak merasa kasihan padanya sama sekali? Wang Chenggong berkata dengan marah, mengapa aku tidak merasa kasihan padanya? Aku hanya mencintainya, aku tidak ingin dia menikah dengan keluarga seperti itu dan menderita. Aku menemukan orang yang begitu baik untuknya, tetapi jika dia tidak menikah, dia akan menikah dengan sia-sia. Mengapa kamu membuatku merasa kasihan padanya? Ibu Wang Lian kesal, kamu, apakah kamu menemukan keluarga yang baik untuknya? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu hanya berlari untuk menjilatnya karena kamu ingin menjadi wakil direktur pabrik yang menyebalkan itu untuk masa depanmu sendiri. Putranya idiot, kamu, kamu membiarkan Lian Lian menikah dengannya, apakah Lian Lian akan bahagia? Beberapa kata segera menyebabkan banyak kebisingan dari orang-orang di sekitarnya. Banyak orang tidak mengerti situasinya mendengar ini, ekspresi Wang Chenggong menjadi salah. Valen juga mengerutkan kening, awalnya dia berpikir bahwa keluarga ini hanya membenci orang miskin dan mencintai orang kaya, tetapi dia tidak peduli. Bagaimanapun, ini adalah putrinya sendiri, dan dia ingin putrinya menikah dengan keluarga yang baik, itu benar. Sama seperti Edwin Su dan Mariana, yang selalu ingin Nelia menikah dengan pemuda kaya, bukan berarti mereka tidak mencintai putri mereka. Namun, apa yang dilakukan Wang Chenggong sekarang telah menyentuh garis bawah. Demi masa depanku sendiri, aku membiarkan putriku menikahi seorang idiot, terlepas dari kebahagiaannya, ini hanya egois. Wang Chenggong diekspos oleh istrinya dan tidak bisa menahan amarahnya. Dia menamparkan wajah istrinya tiba-tiba, dan berkata dengan marah, kentut. Bu, ada apa, ayo pulang dan membicarakannya, adik perempuan baru saja ketakutan, biarkan dia pulang dulu. Kedua putranya juga takut kehilangan muka, dan memaksa ibut mereka ke atas. Adapun Wang Lian, dia juga diseret ke atas oleh saudara perempuannya Wang Ling. Xiao Wu mengikuti di belakang, tetapi langsung dihentikan oleh Wang Chenggong, siapa yang menyuruhmu naik ke atas? Wang Chenggong sedikit bingung dengan reaksi Xiao Wu. Anda tahu, Xiao Wu selalu relatif pengecut. Pada hari kerja, mereka menuding Xiao Wu dan menghinanya dengan berbagai cara, tetapi Xiao Wu tidak pernah melawan. Apa yang terjadi hari ini? Wang Chenggong sangat marah. Apa katamu? Kamu tidak perlu bermimpi. Bahkan jika putriku meninggal, dia tidak akan menikah denganmu. Xiao Wu juga menjulurkan lehernya. Paman Wang, aku tahu kamu meremehkanku, tapi, aku mencintai Lian Lian, dan aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk memberinya kehidupan terbaik. Wang Chenggong mencibir, hanya denganmu, kehidupan seperti apa yang kamu berikan padanya? Biarkan dia pergi ke rumahmu dan melayani kalian berdua, nomor yang sakit. Biarkan dia mendapatkan uang untuk menghidupi keluargamu. Xiao Wu, apakah kamu tahu situasimu sendiri? Kamu sudah menjadi orang yang tidak berguna. Kamu bisa bahkan tidak melakukan pekerjaan berat. Mengapa kamu untuk memberinya makan? Xiao Wu mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Matanya merah. Ini adalah rasa sakit terbesar di hatinya. Pada saat ini, Valen datang dan berkata dengan lembut, penyakit Xiao Wu masih bisa disembuhkan. Tapi, orang bodoh mana yang pernah kamu lihat? Apakah bisa disembuhkan? Wang Chenggong sangat marah. Kamu siapa? Apakah kamu punya tempat untuk berbicara di sini? Ini urusan keluargaku, mengerti? Valen berkata tidak rendah hati atau sombong. Aku baru saja menyelamatkan putrimu. Wang Chenggong berhenti dan berkata dengan marah. Jadi apa? Dia ingin menikahi sampah ini, jadi dia mungkin juga mati. Kamu menyelamatkannya? Kenapa bukankah kamu membiarkannya mati? Bab 470 saat kata-kata Wang Chenggong keluar, orang-orang di sekitarnya langsung membuat keributan. Wang Tua, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Lagi pula, ini adalah putrimu. Anakmu sendiri, bagaimana kamu bisa mengutuknya sampai mati? Apakah ada yang tidak bisa kamu diskusikan? Begitukah caramu berbicara dengan orang, orang seperti ini masih ingin menjadi wakil direktur pabrik? Puh, aku yang pertama tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Jika dia ingin menjadi wakil pabrik direktur, saya akan pergi ke pabrik ayo buat masalah di sini. Saya juga akan pergi. Kerumunan terus membuat keributan, dan mereka benar-benar tidak mengerti apa yang telah dilakukan Wang Chenggong. Wajah Wang Chenggong memerah, dan sekarang adalah saat kritis baginya untuk dipromosikan menjadi wakil direktur pabrik. Jika Anda gagal dalam promosi karena masalah ini, itu sangat tidak layak. Dia menatap Valen dengan ganas, menggertakkan giginya dan berkata, Oke, Xiao Wu, karena kamu ingin menikahi putriku, ayo pulang dan diskusikan. Kamu pasti sangat ceroboh, dan dengan cepat mengangguk. Terima kasih Paman Wang, terima kasih Paman Wang. Wang Chenggong tidak berbicara, dan mengertakkan gigi dan naik ke atas, diikuti oleh Xiao Wu. Valen berjalan di belakang, dia mengepalkan tinjunya ke orang-orang di sekitarnya, dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas bantuanmu. Kali ini, aku pasti akan membiarkan Xiao Wu menikah dengan lian-lian. Akan ada jamuan pernikahan besok, pergi dan minum segelas anggur bir. Semua orang tertawa, dan seorang lelaki tua berkata dengan lantang, Anak muda, aku melihat Xiao Wu tumbuh dewasa. Dia dan lian-lian benar-benar pasangan yang cocok. Jika mereka bisa menikah, anggur ini, saya bilang saya harus minum semuanya. Yang lain juga mengangguk satu demi satu. Orang tua Xiao Wu terkenal sebagai orang baik, dan mereka sangat populer di daerah ini. Inilah sebabnya mengapa semua orang bersedia berbicara untuknya. Valen tersenyum dan mengangguk, dan mengikuti ke atas. Di dalam kamar, Wang Lian dan ibunya sedang duduk di sofa, terus menerus menangis. Wang Ling dan dua kakak laki-lakinya berdiri di samping mereka untuk mencegah mereka kehabisan. Biarkan aku memberitahumu, serahkan pikiranmu, pernikahan antara kamu dan sampah itu tidak mungkin. Kamu melepaskan ide ini untukku, dan menikahi putra Direktur Zhao dengan tenang. Kamu jika kamu berani mengambil selangkah lagi keluar, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Itu adalah kakak laki-laki Wang Lian, Wang Chang yang berbicara, dan dia memiliki wajah galak, penuh amarah. Ibu Wang Lian marah, bos, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Dia adikmu, Wang Chang berkata dengan marah, bu, ada apa denganku? Aku tidak melakukannya untuknya. Ibu Wang Lian memotongnya secara langsung, kamu untuk siapa? Kamu pikir aku tidak tahu. Direktur Zhao berjanji padamu bahwa selama Lian Lian menikahi putranya yang bodoh, dia akan membiarkanmu dan istri-istri kedua juga menikah dengannya, pergi bekerja di pabrik. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kalian berdua pikirkan? Wang Chang dan adik laki-lakinya tiba-tiba terlihat malu, dan alasan mengapa mereka begitu gugup memang karena alasan ini. Wang Ling membungkuk, bu, saya tidak ada hubungannya dengan Direktur Zhao, biarkan saya bersikap adil. Tidak masalah dengan siapa wanita ini menikah, yang paling penting adalah bagaimana kehidupan setelah menikah, jadi. Putra Direktur Zhao bodoh, tetapi keluarga Direktur Zhao tidak miskin. Lian Lian menikahinya, dan dia akan makan enak dan minum makanan pedas sepanjang hidupnya. Hebat sekali. Tapi, bagaimana dengan menikahi sampah itu? Saat itu, keluarga kita mungkin harus mensubsidi keluarganya, jadi kenapa repot-repot? Ibu Daria, pernikahan adalah hal seumur hidup. Jika kamu tidak punya perasaan, bahkan jika kamu punya uang, apa gunanya? Selain itu, dia masih bodoh, Wang Ling tidak puas. Bukankah itu hanya untuk uang? Ibu mendesah sedih, dia benar-benar tidak bisa meyakinkan putrinya. Saat ini, Wang Chenggong masuk bersama Xiaowu. Begitu dia memasuki pintu, dia bergegas maju dan menamparkan wajah Wang Lian. Apakah kamu masih berani melompat dari gedung? Ayo, ayo, beri aku lompatan lagi sekarang. Tidak ada yang boleh menariknya kali ini. Biarkan dia mati.